yo hello what's up bro anjay beli lagi ya ke tutorial tutorial atau cara-cara yang kusir di konten-konten ku semoga kalian mudah memahami dengan tutorial-tutorial sebelumnya Oke langsung saja jangan banyak cincong kita langsung ke pembahasan yang utama yaitu pembahasan kata-kata yang sering digunakan untuk melakukan rp atau roleplay jadi bahasa-bahasa kotor kita buat halus di dalam game ya Oke yang pertama cuy yang pertama itu adalah koneksi internet terputus atau tersantet itu bacanya kita kalau ngomongnya di dalam game itu yaitu kesantet jangan bilang waduh sinyal kuilang Joe nggak boleh kalau kayak gitu ya langsung yang kedua yang kedua semisal lu AFK nih nah lu diam aja kayak gini lu diganti namanya melamun di dalam game jangan bilang AFK terus yang ketiga bro yang ketiga tuh diri sendiri diri sendiri itu yang memainkan karakter tersebut misal waduh gua mau kencing dulu itu enggak boleh habisnya kayak gini waduh arwah gua mau kencing nih bro dan dulu ya melamun dulu G apa-apa gitu terus yang keempat nih Bro tidak sengaja memukul warga lain misalnya cepat Aduh bilang aja kalian ada nyamuk itu di muka kau atau aduh Bang kerambang sorry Bang gitu ya ya jangan langsung aduh Bang ketekan ini Bang mas kiri Bang sorry Bang enggak boleh tuh Oke yang selanjutnya yang keberapa tadi cok kelima ya kelima mau keberapa dah nggak tahu udah kelima kayaknya tombol misalnya kalian mencet WASD nih Bang cara jalan gimana ya tekan keyboard WASD jangan kalian bilangnya otot WASD otot W otot A otot S gitu guys selanjutnya relogin relogin itu kalian tuh gimana ya ibaratnya nih kalian restart nih game nih uh berat banget nih kalian restart ya kuit gitu f8 kuit gitu kan ya Nah kalian bilangnya itu migrasi-migrasi atau mau cuci muka tapi jangan langsung di depan orangnya ya harus ke belakang dulu terus keluar nah sebutannya itu migrasi atau cuci muka seselanjutnya yang berhenti bermain berhenti bermain itu ibaratnya kalian ingin istirahat di luar itu jangan bilang bro gua mau itu dulu udahan dululah gua main gamenya udahan dulu nggak boleh co kalian bilangnya ya udah dulu ya saya gua mau keluar kota nih mau tidur itu enggak papa kalau enggak dan dulu ya Bro gua mau keluar kota nih ada urusan nih di luar negeri itu aja enggak papa cowok yang selanjutnya jaringannya jelek misalnya satelit lu satelit tuh udah itu bahasa halus di dalam game misalnya sinyal lu sinyal lu itu jelek lah ya pingnya itu sampai seribu misal dibilang aja udah merah-merah co merah-merah co gitu jadi bahasa jaringan jelek itu merah-merah terus yang selanjutnya baru masuk server baru masuk server itu bilang aja kalian baru mendarat atau masuk di kota gili misalnya dari mana aja lu bro kita tanya nih terus mereka jawab Wah gua baru main game ini baru-baru login itu nggak boleh tuh ya harusnya jawabnya dari mana aja lu bro biasa baru bangun gitu kalau nggak biasa baru mendarat tadi pesan tiket pesawat tuh dipelabok di bandara itu aja jangan bilang baru loginnya yang selanjutnya masih di loading screen nah kalau kalian nih kalian nih masih di loading screen tadi itu bilangnya masih di pesawat jadi jangan sabar bre gue lagi di loading screen nggak boleh kayak gitu bilangnya aja Aduh tadi gua masih di pesawat bro jadi agak terlambat lah gitu ya Oke yang selanjutnya itu masih download aset yang yang biasanya di bawah sini nih di bawah di bawah gambar ini tuh tuh ada kan download aset baru diomong nah masih download aset itu kalian Wah mikir cok gua cok jangan gua lagi download ini cok nggak nggak bisa jalan nih Aduh pusing banget gitu bilang aja masih download itu ya eh bilang aja masih download bilang aja saya masih berpikir sorry-sori habis itu misal fps drop ya fps kan kalian biasanya 60 atau berapa lah tiba-tiba turun ke 10 gitu kalian bilang aja Wah kepala pus kepala gua kok pusing banget ya rasa berat nih kepala gua gitu aja semisal kalau ada nge-freeze atau ngeframe gitu kan Nah kalian bilang gitu kepala gua pusing bro pelan-pelan ya tumpah mabok gua gitu aja bahasa-bahasanya Hai selanjutnya nih kalian enggak bisa ngobrol gitu nggak bisa ngomong kalian tuh jawabnya gini Aduh bro surya tadi tenggorokan gua sakit gitu tenggorokan itu dalam arti mic cok di dalam bahasa roleplay itu mic tenggorokan itu jadi semisal mikro error atau akan cabut kek dari komputer lulu jawabnya sorry bro tenggorokan gua aduh rada-rada sakit nih kayaknya gimana ya belum beli belum beli obat gitu aja habis itu selanjutnya imot ketikan imot nih semisal imot-imot kayak gini ya nih dada gini nah kalian tanya eh Bang itu gimana gimana Bang acara imot gitu enggak boleh kayak gitu Cok kalian harus bilangnya gini Bang mantranya apa Bang coba Bang ya gitu mantra jadi ketikan imot itu mantra Cok ya terus kalian ingin tahu misal membuat apa ya di sini ada kanya membuat CV CV untuk pendaftaran ruangan pekerjaannya di eksekutif overall ini kalian Oh jangan bilang Pak buat CV nya dimana di discord ya jangan bilang gitu kalian Pak buat CV nya di website ya nah discord itu diganti ke website bro itu yang baik website ya discord server terus nama-nama steammu nama steam itu nama steam itu kalau di dalam game itu diganti dengan nama paspor Widih keren nama paspor nama pas perlu apa bla 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 gitu kan sesal jangan bilang nama steam lu apa Bro gua kok enggak tahu enggak boleh kalau kayak gitu ya jadi nama nama steam itu diganti nama paspor terus selanjutnya kalau ada yang DM discord atau kontak secara OC kalian bilangnya di dalam game itu email contohnya Pak dokter nih Pak dokter lagi eh lagi apa ya bingung nih nyari nama paspor dulu nama steam lu Nah apa dokternya harusnya bilangnya gini nama im apa aku udah email kau ya kau nanti balas di email gua itu jangan gua udah discord lu udah chat discord lu jangan jangan apa ya jangan terlalu bales-bales terus gua capek cuy ya kayak itulah hebatnya terus kalau misalnya ada seseorang yang dengan fitur admin misalnya gua atu ini nah terus kalian di sini nih lihat wah ada admin cuy ada admin cuy mentang-mentang mentang-mentang admin gaya-gayaan nggak boleh cuy kalian harus bersikap sopan ibaratnya gua nih dewa bahasa dari admin itu dewa bahasa penggantinya eh nah itu coy Oke semoga bermanfaat ya tutorialnya ya mungkin cukup itu aja lanjutnya gua mau tutorial apalagi mungkin bisa komen lah ya gue pusing nih mau tutorial apalagi jadi untuk tutorial ini bahasa-bahasa yang harus digunakan di dalam roleplay ini cukup segini aja Makasih semuanya semoga bermanfaat karena video gua tuh nggak ada yang namanya diedit-edit dibikin ribet nggak ada cuy ya jadi simple dan semoga ya kalian paham thank you ya semuanya ya Makasih jangan lupa like subscribe dan share nya bro terus satu lagi kalau nggak suka jangan lupa ya nd like game ro okay see you ya ya